kembali lagi bersama kami dalam proyek training project management 5 week series dengan topik pembahasan kali ini mengenai project cost dan schedule risk assessment masih bersama narasumber kami yakni Bapak Irwan Hidayat STMPM sudah hadir ya Bapak ya? sudah, sudah sudah, baik, mungkin untuk mempersikat waktu kali ini kita akan langsung saja untuk masuk ke acara inti yakni pemaparan materi dengan Bapak Irwan Hidayat mengenai project cost dan schedule risk assessment waktu dan tempat saya persilahkan ya Pak baik selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kepada bapak-bapak ibu semoga karunia kesehatan dan kenikmatan masih kita nikmati seterusnya amin dan semoga nanti pas pada waktu menerima sharing ini juga bermanfaat Pak ya jadi Alhamdulillah kita sudah minggu keempat dengan rencana lima week ya lima minggu intinya sebaik-baik ilmu pengetahuan itu yang diamalkan dan disampaikan gitu Pak ya jadi nanti harapannya diskusi atau ilmu yang kita dapat bersama-sama ini bisa diamalkan di kerjaan masing-masing ataupun kalau tidak diamalkan secara langsung secara tidak langsungnya kita mendeliver ilmu ini ke yang lain gitu ya oke baik saya coba flashback ke belakang dahulu ya supaya pikiran kita imajinasi kita masih mengingat beberapa minggu yang lalu gitu ya jadi kalau minggu pertama yang lalu itu kita mempelajari mengenai framework ya proyek framework dan siklusnya gitu ada P1, P2, P3 gitu kan ya kalau P1-nya itu inisiasi habis 2-nya itu planning gitu ya Pak eksekusi lalu monitoring dan closing gitu itu apa project management secara definisi atau secara rembek gitu Pak ya oh Ibu ya ataupun secara step gitu Pak meskipun nanti di di luaran ada yang memakai memakai beberapa step aja yaitu memang dia memakai metodologi yang lain kebetulan kemarin kita minggu kedua mendiskusikan mengenai metodologi dari proyek management jadi dari metodologi itu adalah penerapan atau sebenarnya terotikal ya terotikal tapi praktikal juga jadi dari kelima habis itu kita bisa merunning suatu proyek dengan metodologi gitu ya kemarin kita ada sharing 16 metodologi ya minggu kedua itu ya ada adaptive project ada agile gitu kan agile itu yang robust gitu pakai agile gitu ya terus ada yang pakai benefit realization jadi inisiasi proyeknya itu harus berdasarkan benefit kalau ini nanti kita running tidak dapat benefit di awal gitu tidak di running projectnya seperti itu itu rata-rata di proyek-proyek UMKM terus ada yang critical chain project management jadi critical-criticalnya nanti dari WPS dari work background structure itu kita cari step yang critical lalu di manage gitu hingga secara keseluruhan intinya yang bobotnya tinggi atau yang berat-berat itu kita kerjakan duluan yang kecil atau yang bobotnya ringan kita kerjakan belakangan ada yang ACM juga event chain metodologi ada XP extreme program ini software development jadi seperti yang kita tahu project management sekarang kan banyak sekali toolsnya tools dan softwarenya gitu kan kalau kemarin kita sudah membahas tools apa yang sering kita pakai dan lain-lainnya Microsoft Project Primavera yang kebetulan sekarang adalah Primavera P6 gitu-gitu ya ada Excel Microsoft Office segala macam itu adalah salah satu dari kesekian banyak tools yang biasa dipakai di project management kayak Zoom yang kita pakai ini adalah merupakan salah satu metode yang bisa dipakai untuk project management meeting itu kan salah satu koordinasi atau monitoring project bisa dengan meeting ada kanban kemarin dari Jepang itu mirip dengan namanya LSS atau Lean Six Sigma meskipun lean itu ada sendiri kalau lean itu adalah membuang semua sampah atau waste yang ada di project contohnya apa pertama waktu tunggu barang sebisa mungkin kita buang waste-nya dengan cara apa jauh-jauh hari harus kita pesen barangnya dulu materialnya dulu jadi gak ada waktu tunggu terus umpamanya ada hujan musim hujan ini kalau kita bangun rumah ini kan bermasalah jadi mitigasinya dengan apa membuang waste-nya bisa dengan cover oke ada lagi yang lean tadi kan lean itu membuang waste-nya ada Prince Dua project in controlled environment Prince Dua itu jadi Prince Dua itu cocok untuk apa yang high tech yang proyek-proyek IT proyek-proyek telekomunikasi IT informasi itu kebanyakan tidak semua sih kebanyakan memakai metodologi Prince Dua jadi nanti kita sesuaikan masing-masing metodologi yang kedua itu yang kita dapat kita sesuaikan dengan proyek yang akan kita running atau proyek yang akan kita hadapi banyak sekali ada Prince Dua 16 ya ada Scrum yang paling lagi ini ya Scrum itu jadi Scrum itu nanti kan ada kita bagi lagi menjadi Scrum Master Scrum Team gitu ya dan sebagainya ini Sigma tadi sudah Waterfall itu Waterfall itu adalah seperti seri jadi series jadi dia tidak akan ke step lanjut kalau step sebelumnya belum selesai seperti Waterfall itu rapi gitu projeknya rapi contoh lah kita bikin rumah pondasi dulu tembok dulu struktur dulu seperti itulah jangan nanti bikin pondasi dulu langsung kentai tidak ada penumpangnya itu adalah salah satu contoh aplikasi dari proyek Waterfall banyak lagi kemarin kemarin minggu kedua lalu minggu ketiga kita kemarin sempat bahas atau diskusi maunya proyek monitoring ada apa kurva S gitu ya gabi hubungan antara plan proyek versus aktual proyek progres gitu ya jadi nanti proyek ini proyek kita itu apakah BN schedule atau ahead schedule gitu-gitu apakah ini secara fisiknya secara tabelnya ini 50% betul enggak secara fisik itu 50% gitu ya tapi kadang-kadang memang apa yang ditampilkan atau disuguhkan di apa grafik S-curve itu tidak sama dengan kondisi fisik di lapangan 50%-nya S-curve itu belum tentu fisiknya 50% juga dan kebalikannya 50% monitoring di S-curve bisa juga itu lebih dari 50% karena apa kalau dia memakai metodologi CPM tadi yang dikerjakan kan yang pokok berat dulu Pak ya jadi 50% dari pokok berat itu di jumlah bisa lebih dari 50% begitu ada kurva S ada apa kemarin masih ingat kemarin CPM ada IBM begitu ya ada monitornya yang pakai itu oke ada tabel rekomendasi juga kemarin kita bahas kalau project nilai kontrak kecil sedang dan besar itu pakai S-curve atau S-CPM atau pakai IBM itu ada tabelnya kemarin kalau nggak salah di slide-nya slide-nya kan sudah di sharing ya Pak-Pak di G-Drive sekalian rekamannya oke baik itu prolognya itu sekedar flashback ke belakang mengenai 3 minggu kemarin yang setelah kita diskusikan dan kita sharing sekarang kita menganjak menganjak di keempat disini nanti kita coba diskusikan mengenai cost engineering gitu ya silahkan Bu di next oke cost engineering namanya kan cost itu biaya teknik mengelola anggaran dunia jadi dulu historinya itu kenapa dimunculkan ada ilmu cost engineering ada departemen cost engineering itu adalah karena pada awalnya dulu membangun itu atau mendirikan konjek itu tidak memperkinkan biaya asal bangun tiba-tiba setelah jadi biayanya membengkak di belakang seperti itu jadi intinya cost engineering itu merupakan preventif preventif dari suatu studi kelayakan untuk biaya atau anggaran supaya nanti anggaran yang dipakai di proyek itu adalah bukan hemat optimum gitu kalau hemat sih nanti hubungannya sama kualitas jelas nanti ya kita cost engineering hemat sekali ternyata kualitasnya itu kita hindari juga jadi cost engineering nanti secara budget sesuai mid dan secara kualitas itu adalah tercapai kenapa karena dulu kenapa kita bangun tidak membuat biaya itu karena sumber dayanya terbatas sumber daya yang kita milik itu terbatas terbatasnya untuk perhitungan biaya dalam suatu proyek itu Pak maksudnya akhirnya dipentulah ada suatu perkumpulan kurang lebih tahun berapa 50-an di Amerika namanya American Association of Cost Engineering Cost Engineering jadi kalau mau belajar Cost Engineering atau rujukan dari kayak kayak gini kayak kita belajar apa apa itu industri oil and gas itu rujukannya berdasarnya API berapa kalau ini kita coba mengadop dari American Association of Cost Engineering atau EECE oke next itu sudah pengertian pengertiannya adalah itu EECE tadi ya suatu bidang engineering yang meliputi penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik dengan menggunakan pengalaman dan pertimbangan engineering jadi prinsip-prinsip ilmiah dan teknik jadi digabungkan antara ilmiah dan teknik terus dikombin juga dengan eksperien kita atau pengalaman kita untuk estimasi pajet jadi nanti dikendalikan antara ilmiah teknis dan pengalaman kita makanya perlu sekali adanya cost engineering seperti itu biasanya itu terbagi menjadi dua ada biaya estimasi atau biaya perkiraan dan pengontrolan anggaran seperti itu jadi kalau kalau di satu proyek itu cara pandang apa ya owner proyek dan cara pandang seorang eksekutor atau kontraktor itu beda memandang ini saya persempit ya memandang suatu cost atau suatu budget atau suatu anggaran dari dua sisi ini beda di sisi ini di sisi owner pengennya itu adalah melaunching atau membeli ide proyek yang semurah mungkin kalau dari sisi kontraktor atau eksekutor biasanya di base tiga itu pengennya adalah harga termahal makanya dulu itu sempat tidak ada namanya OEEE HPS itu tidak ada harga berikan sendiri operation estimation atau engineering estimation itu tidak ada makanya di project management modern itu ada namanya seperti itu engineering estimate operation estimate atau harga perkiraan sendiri makanya kalau ada suatu tender itu sangat rahasia sekali HPSOE tidak mungkin di publish makanya itu cara membuat HPSOE juga ada ilmunya juga pertama adalah kita survei pasar survei pasar itu harga pada waktu itu harga pasar plus kita delivery plus kita perawatan di gudang dijumplahkan semua nanti jadi HPSOE semua itu material saja apabila kita launching project itu dalam EPC Engineering Program and Construction Dimasukkan juga Unsur Resourcing Unsur semua dimasukkan akhirnya ada suatu titik atau poin harga pasar baru nanti ditenderkan di tender itu kita kasih margin 5% plus minus jadi kalau ada tender terus peserta tendernya itu memasukkan harga antara 5% plus minus itu sebagai pemenang kalau vendor itu mensubmit harga terlalu murah fail terlalu mahal fail yang bagus sekitarnya adalah mendekati HPSOE kita anggaplah HPSOE kita plus minus kita tetapi saya enggak ngomong beberapa proyek government HPSOE bocor itu sangat dalam etika bisnis itu sangat tidak etis kalau ada pertanyaan nanti langsung aja lanjut ibu tadi kan ada cost estimating dan cost control kalau cost estimating ini sesuai dengan tahapan proyek itu ada planning dan konseptual ini B1 desain B1 konstruksion B3 jadi mengestimasi atau memperkirakan suatu dana atau pendanaan itu dilihat dari tiga itu tadi kan kalau ada ilmiah ada teknis dan ada pengalaman ini ada planning konsepnya proyek apa desain proyek seperti apa dan biaya konstruksinya seperti apa yang seperti saya bilang tadi kan survei harga pasar survei apa pendapat apa namanya itu ya survei level atau rate dari suatu disiplin engineering ini berapa engineering ini berapa di suatu daerah atau suatu negara lalu konstruksinya nanti dijumlahkan semua terus plus minus 5% lagi kalau memang proyeknya itu multi-years kita plus kita tambahkan faktornya faktornya apa faktor inflasi inflasi indonesia sekitar ini kalau di indonesia 5-7% atau berapa saya lupa seperti itu oke cost estimating itu pun dibagi menjadi tiga ada preliminary estimate sebelum ya ada semi detail estimate dan ada definitive estimate jadi nanti yang dibakai tender apa berarti definitif estimate yang di launching di tender supaya itu mengikat harganya cost estimating tadi kan cost engineering dibagi menjadi dua cost estimating dan cost control cost estimating dibagi menjadi tiga preliminary semi detail dan definitive oke lalu preliminary itu apa jadi preliminary itu ada di tahap atau P1 atau planning inisiatif tadi belum ada design project jadi tadi kan kalau cost estimating itu kan planning konseptual design dan construction yang kedua adalah dibutuhkan untuk analisis studi kelayakan jadi nanti kita ada layak nggak project ini kalau layak dihargai berapa gitu ya itu menjadi salah satu faktor untuk dijadikan kita sebagai HPS SOB lalu perhitungan preliminary estimate dilakukan secara kasar aja karena preliminary kan berdasarkan apa berdasarkan informasi harga siapa tahu ada project jenis yang sudah di close pada waktu tahun sebelumnya bisa kita jadikan parameter di situ tapi kalau memang tadi kan saya bilang invasi gitu ya kecuali kita kalau di maaf di Middle East gitu mungkin tidak ada invasi bisa jadi harganya kambing ini 100 real terus akan 100 real kalau di negara lain itu kan kita mengalami invasi gitu ya jadi ada proyek sesini sebelumnya oke kita cari informasi kita cari budgetnya itu berapa kalau sudah project ran indah kursi itu gampang dapatkan data gitu kecuali tender ya kalau tender itu memang dirahasiakan harganya terus persatuan produksi persatuan kursi ataupun persatuan luas dari preliminary estimate kalau mau lihat contohnya selanjutnya bu next oke ya Pak Irwan tanya Pak halo ya Pak ya boleh tanya Pak Irwan silahkan Pak Pak Irwan untuk membuat satu ya untuk membuat satu preliminary estimate itu kalau misalnya ada similar project yang mungkin projectnya hampir sama begitu bisa enggak Pak itu menjadikan referensi atau diduplikat gitu itu yang pertama yang kedua pertanyaannya biasanya itu kalau untuk profit itu kita naikkan berapa persen Pak 5-10% 15% dari apa namanya dari ini ya dari estimate akhir ya bagaimana Pak umumnya seperti apa ya saya bicara praktisnya Pak jadi bicara common praktisnya seperti apa tadi kan sah-sah aja kan Pak ada project sejenis atau similar tadi baik dari technical terus dari geografis itu maksudnya posisi projectnya atau di tengah hutan atau di tengah laut atau gitu lah maksudnya ya dan lain-lain pokoknya project sejenis waktunya juga sama gitu ya boleh kita pakai acuan kita hitung tahunnya juga Pak satu tahun kebelakang berarti kita tambahkan aja invasi tadi kan 5-7% tambahkan itu Pak the whole project biaya project itu tambahkan itu gitu mundur lagi dua tahun yang lalu projectnya tambah lagi 5% atau 7% ya pokoknya kalau invasi itu kalikan segitu gitu terus ditambahkan invasi ya Pak iya itu udah wajarlah dilakukan kawan-kawan prokrumen itu tau lah nanti dari kementerian keuangan itu kan mesti mempublish invasi Indonesia itu tahun ini sekian tinggal cari di web itu banyak juga oke terus yang kedua tadi apa Pak lupa yang kedua kedua itu biasanya dari berarti kenaikan untuk memberikan profit ke istilahnya ke vendor itu dari harga akhir apakah 5% umumnya 10% 15% begitu sebagai apa ya untuk apa namanya Pak itu ya estimate price-nya gitu ya Pak totalnya gitu ya ini ya biasanya ya ya keuntungan untuk kedua belah biak Pak ya iya betul ya tadi kan kita sudah disediakan mengenai kalau kita launching tender HP SOI-nya kan faktornya banyak kalau IPC itu lebih banyak ada ada invasi yang jelas itu ada invasi terus jangan lupa ada komponen apa itu material impor atau enggak gitu kan harganya jelas beda ya jadi kita cek material impornya itu sekian dolar plus biaya pengirimnya pengirimannya apakah pakai air freight atau sea freight gitu ya apakah lewat darat atau lewat laut kita berhitungan juga gitu tapi biasanya ada penjual bukan COD penjual yang langsung point of deliver-nya itu perusahaan kita gitu ya itu enak jadi supaya untuk kedua belah biaya cari HPSO yang mendekati tadi kan ringnya antara 5% turun atau 5% naik pak ya cari vendor yang menawarannya mendekati HPSO kita kalau kita hanya melihat satu sisi keuntungan kalau melihat dua-duanya selain harga kita kan ada teknis pertama kali tender yang dilakukan adalah evaluasi teknis teknis lolos baru taruh harga di situ begitu mungkin pak maksudnya oke iya iya betul sih pak betul-betul dalam artian saya berpikir jangan sampai kita sebagai pembeli eh jangan sampai kita yang sebagai user atau penyedia project merugikan ke ya sebagai owner itu terlalu rugi atau bahkan merugikan yang mendapatkan project begitu artinya kita fair aja ya fair ya contoh kayak menentukan tarif pekerja tarif main power gitu kan jadi rate engineering engineering di Jakarta sama rate engineering katakanah balikpapan rate engineering Surabaya beda-beda gitu kan kita lihat juga geografisnya dimana tadi iya oke tadi nyampe mana nih contoh ya tadi ya oke pak makasih pak oke makasih pak sami-sami contoh dari preliminary estimate limit ya namanya preliminary kan harga kasar aja contohnya semen gitu kan ya harga semen di pabrik berapa terus dilinerkan dengan produksi dari pabrik semen itu per tahun jadi gak usah per tahun per day gitu aja seumpama gini kita membangun suatu apartemen kan berapa tingkat 100 tingkat atau berapa gitu dalam sehari apakah kapasitas produksi semen katakanlah semen A gitu mampu memprofit kebutuhan semennya nah itu itu nanti biasanya ada harga tersendiri kalau kalau kita ada MOU dengan pabriknya ada MOU dengan pabriknya kamu produksimu kan 80 ton per day gitu kan ya sedangkan proyekku perlunya 100 ton per day bisa gak kamu profit bisa asal kamu ada additional fee gitu biasanya gitu apapun lah gak ada semen lah katakanlah BIPA atau motor atau apapun ya kalau kita memang ada MOU dengan manufacturing gitu dan pabrik ya sama kayak hotel gitu ya kita ada MOU dengan hotel bisa gitu dan lain sebagainya terus harga apa per meter panjang jalan gitu-gitu kalau itu proyek sipil kalau di proyek struktural kan tonase kalau proyek struktural juga itu ada kalau ada pengelasan gitu ya berapa berapa panjang yang kamu full welding full weldingnya berapa ada berapa join gitu-gitu kan itu adalah contoh dari salah satu penentuan untuk preliminary estimate tadi oke lanjut setelah kita tahu preliminary estimate dan contohnya ini yang kedua adalah semi detail estimate jadi semi detail estimate itu ada pada tahap konseptual terus basic design proyek sudah ada sehingga cost estimate dapat dihitung berdasarkan pergeraan kuantitas perjaan dan data harga satuan jadi dari PE tadi dari preliminary estimate tadi dikembangkan menjadi semi detail estimate gitu kan ya tadi kan berdasarkan desain dan kuantitas pekerjaan gitu ya dan bobot harga satuan jadi nanti kalau kita bikin BPS kan ada ya BPS itu stepnya gitu kan waktunya berapa lalu bobotnya berapa di total nanti harus 100% gitu kan ya kalau distribusi normal enak karena kan bobot per task atau per step itu kan tidak sama jadi gitu makanya tadi kalau saya di awal-awal yang di minggu kemarin saya bilang CPM CPM critical part management gitu ya itu adalah suatu cara atau metodologi project management untuk menyelesaikan satu project dengan diambil criticalnya dulu atau yang bobotnya berat dulu baru nanti yang ringan ditaruh belakangan gitu ya terus selanjutnya dibutuhkan untuk dasar pertimbangan penyiapan dana bagi owner jadi semi-detail estimate ini diperlukan juga untuk pertimbangan pertimbangan pendana dari owner gitu jadi owner sendiri pun sumber dananya macam-macam juga ya kan ada dari konsorsium konsorsium itu beberapa investor gabung ada juga kalau proyek komplementasi jelas ya kalau proyek government atau komplementasi jelas dari kementerian ekonomi gitu terus kalau ini ngomong swasta banyak sekali sumbernya gitu ada dari single pendanaan single belai mandiri selain sekarang mandiri benderaan mandiri terus pendanaan apa itu konsorsium tadi beberapa tadi dan kalau mungkin bapak-bapak di industri minyak ini ya apakah kita terikat dengan pemerintah dengan sistem apa dulu gitu perusahaan kita gitu ya apakah kontraknya dengan pemerintah itu apa growth split atau cost recovery gitu kan atau apa gitu kan jadi dan penyiapan dana untuk katakanlah di dunia minyak gitu ya kan ada dua kontrak gitu kan growth split sama cost recovery gitu jadi pembagian keuntungan berbeda mereka gitu sama-sama kita reportnya ke SKK Migas gitu kan kita siapkan project chart-nya kita siapkan slide presentation slide text-nya kita present ke mereka bahwa nanti saya mau merunning project ini keuntungannya ini waktunya adalah sekian gitu ya impactnya ke environment ini gitu dari SKK Migas itu atau katakanlah regulator dikumpulkan beberapa project baru naiknya ke kementerian gitu-gitulah pokoknya oke ada pada tahap konseptual basic design project sudah ada sehingga costumer dihitung berdasarkan berikan kuantitas tadi lalu dibutuhkan untuk pertimbangan penyiapan dana bagi owner sehingga disebut juga budget estimate bagi owner ini penyebutan istilah aja di owner itu tadi yang kita diskusikan owner itu ada mandiri atau single atau konsorsium ada owner-nya swasta ada owner-nya government pemerintah oke lanjut lalu definitive estimate yang ketiga tadi ada preliminary estimate ada semi-detail estimate dan definitive estimate kalau semi-detail estimate tadi ada pada tahap konseptual kalau definitive ini masih pada tahap design gitu ya aduh estimate yang yang lain oke saya lanjutkan definitive estimate itu sudah ada pada tahap design lalu sudah tersedia konstruks controlling-nya PNID-nya process flow diagram-nya wandan diagram-nya kalau electrical mechanical electrical kalau ME gitu-gitu ya itu bisa dihitung kalau sudah ada itu lebih detail lebih definitive ya berdasarkan apa satu construction method yang spesifik jadi jadi nanti saya metode metode bangun hotel-nya seperti ini konstruksinya seperti ini saya membangun platform di tengah laut nanti metodenya seperti ini harus memakai bars harus memakai crane bars harus memakai ruput dan lain sebagainya kalau jalan tol nanti saya harus bikin ada alat berat yang saya lipatkan sekian itu metode dari konstruksinya di luar teknis kalau di luar teknis banyak sekali bangun jalan jelis jelis ada pembebasan jalan bangun platform tengah laut jelis ada perizinan dari daerah atau perizinan dari nelayan setempat kalau memang itu mengganggu istilahnya apa tempat ikan mereka gitu-gitulah pokoknya oke pertama construction method yang spesifik yang kedua adalah preliminary work yang akan dilakukan preliminarinya yang ketiga adalah kondisi lokasi proyek yang saya bilang tadi geografisnya demografisnya dan lain-lainnya seperti apa lokasi proyek yang ngahutan sama tengah kota sama tengah laut beda-beda APS OE-nya jelas beda meskipun sejenis atau similar tadi yang keempat adalah penggunaan sumber daya tenaga alat dan material penting nih serta subcon sesuai spesifikasi yang ada jadi dalam satu tender itu tergantung owner juga kita mau publish tender di tender itu salah satu pasalnya adalah tidak boleh disabonkan seperti itu terus ada juga yang boleh disabonkan sampai sub ke-2 boleh aja kalau memang itu dirasa kita launching tender ini jarang ada yang memenuhi nanti contohnya apa contohnya proyek yang berkenaan dengan teknologi janggih jadi terbatas sumber daya manusia di dalam negeri jelas terbatas kalau kita tahu namanya TKDN tingkat komponen dalam negeri masing-masing kalau di kalau Bapak tahu PTK007 PTK007 itu menentukan jadi kalau teknologi tengah laut itu TKDN-nya boleh 25% 70% dari mana? dari luar luar itu maksudnya impor impor itu baik impor material maupun impor profesional atau impor tenaga kerja boleh pokoknya lihat dari apa itu teknologinya kalau teknologi mungkin medium itu TKDN-nya bisa lah 90% 10% impor dan lain-lain disesuaikan dengan spekifikasi projek yang ada selanjutnya yang kelima adalah waktu pelaksanaan projek yang ditetapkan apakah itu projek hanya satu bulan enam bulan setahun atau mungkin multi-use gitu ya itu beda biasanya kalau multi-use itu kalau kita nyusun kontrak nanti di minggu kelima ya Pak Bapak Ibu di minggu kelima nanti kita bahas detail yang mengenai kontrak management ini hal yang menarik jadi kalau saya split sedikit kalau kita mempublish atau melunching suatu tender tadi kan ada tidak perlu disupconkan boleh disupcon sampai lapis dua sampai third party lalu jumlah tender harus minimal sekian persetan tender harus sekian minimal ataupun tender dengan cara direct selection direct selection itu ya vendor-vendor atau peserta tender yang masuk kita yang seleksi langsung kita tunjuk pemenangnya tidak ada tidak ada banding gitu ya itu ada kalau open tender itu ada banding jadi vendor yang kalah bisa banding kalau dia merasa benar kok ini saya tidak menang itu boleh banding kalau open tender berata-ata proyek di government itu ada swasta banyak juga ya yang open tender kalau direct selection ya dari sekian vendor yang masuk owner ini berat menentukan pemenangnya memang itu rawan AKN ya rawan AKN tapi memang praktisnya seperti itu gitu ataupun direct opponent tunjuk langsung maksudnya tunjuk langsung itu diperbolehkan menurut peraturan diperbolehkan tunjuk langsung lengkap karena apa karena harus mengandung perusahaan saya memerlukan teknologi ini sedangkan teknologi ini yang bisa sublet itu hanya vendor A lainnya vendor tidak bisa itu boleh kita langsung direct appointment gitu boleh menurut peraturan boleh oke ya kembali ke slide tadi waktu perusahaan proyek ditentukan lalu cara pembayaran ya di tender nanti disebut juga cara pembayarannya seperti apa apakah nanti pembayarannya per prosen progres fisik atau lamsam atau akhir proyek kalau sudah 75% boleh menagih biasanya gitu ada prakteknya bahkan ada yang saking ketatnya itu 90% proyek fisik lalu boleh ditakihkan oke ya oke cara pembayaran seperti itu kalau tahu Bapak pernah terjun ke UMKM yang kayak medium lah ya supplier contoh supplier rumah sakit supplier apa lagi pabrik itu rata-rata biasanya pembayarannya itu TOP-nya itu termopaymennya itu ya 45 hari biasanya gitu jadi kalau kita mau ikut tender mereka faktor menunggu 45 hari itu kita bertunggungan juga karena apa karena kita membayar karyawan kita kan tiap tiap bulan gitu kan itu harus dipikirkan juga kalau kita mau terjun ke dunia supplier gitu ya oke lanjut bu nah ini definitive estimate versi owner seperti yang saya bilang awal ya sebelumnya versi owner versi eksekutor atau monitor sudah beda kalau versi owner biasanya kita nyebutnya adalah owner estimate atau OE OE nanti ujung-ujungnya larinya akan ke HPS gitu kan harga berikan sendiri versi kontraktor ya jelas tadi bit price atau harga penawaran saya akan menawar serendah mungkin gak menang dong tadi kan role-nya apa role-nya adalah mendekati HP SOE 5% naik atau turun gitu ya jadi kita nawar murah pun belum tentu menang malah rugi kita gitu sebagai kontraktor gitu sebenarnya sebagai kontraktor definitive estimate adalah data yang digunakan itu sama tetapi kepentingan yang berbeda tadi kan yang owner untuk melonceng tender yang kontraktor untuk ikut tender gitu kan bedanya disitu nah itu bawahnya itu kan kalau owner mencari harga harga terkecil kontraktor mencari harga setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan jelas ya jadi preliminary estimate definitive estimate oke ya lanjut bu definitive estimate ini ya tadi kalau ada versi owner ada versi kontraktor tadi ya ini coba kita bandingkan OE dan bit price gitu kan versi owner dan versi executor atau kontraktor definitive estimate jadi kalau kita tarik grafik kita tarik kepentingan owner-nya apa kepentingan kontraktor-nya apa akhirnya muncul data project dan nilai kontrak gitu kan jadi nilai kontrak itu bisa berubah dari IPS tapi asal tidak melebih tadi mak kesepakatan gitu ya jadi gini ada namanya apa ya itu mid term review gitu ya jadi ini kontrak sudah berjalan setengah tiba-tiba ada review review-nya apa banyak faktornya salah satu adalah apa itu apa itu namanya one prestasi ya gitu kan jadi atau kontraktornya yang melanggar atau owner yang melanggar jadi nanti di situ ada ini ya pasalnya biasanya akan dibawa ke perdata gitu misalnya jadi didisikkan di hukum perdata jadi definitive estimate itu adalah kepentingannya beda antara owner dan kontraktor jadi di ujung kanan tengah itu akhirnya nemu atau sepakat nilai kontraknya lanjut bu terus yang terakhir estimate cost tadi ada namanya construction cost estimate berdasarkan apa ini construction cost estimate berdasarkan fase sebelumnya fase sebelumnya apa definitive estimate plus pertama plusnya jadwal konstruksi saya tuleng ya metode konstruksi atau metode nya lalu produktivitas tenaga kerja makanya seperti saya bilang tadi kalau menentukan rate dari main power atau resource lihat dulu kita akan bekerjakan mereka kemana gitu kan apakah ke kota apakah ke remote atau ke site atau ke luar negeri jadi disuaikan nanti kalau penyesuaian benefitnya disuai maka produktivitas akan naik gitu liniernya disitu selanjutnya adalah metode estimasi tadi kan metode estimasi ada di sepuluh tadi apakah itu memakai proyek lama atau memakai performa lama dipulaskan inflasi segala macam seperti itu oke lanjut tersebut terus susunan rincian pekerjaan jadi dari konstrasi 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 dulu kalau kita minggu pertama base nya adalah base satu gitu ya biasanya kita tuangkan dalam bentuk apa kita tuangkan dalam bentuk work breakdown structure atau WBS ya WBS sudah kita disukurkan juga di minggu ketiga kemarin WBS itu apa cara membuatnya bagaimana dan isinya apa gitu ya jadi WBS itu sumbu X nya sorry sumbu Y nya itu adalah step-step yang akan dikerjakan sisi kiri ya biasanya lalu sumbu X nya adalah waktu dan bobot tadi kan dan resource tadi kan atau main power jadi gitu jadi WBS itu adalah gambaran tentang kegiatan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dalam penyelesaian suatu projek dan terdiri dari apa semua masuk step-nya makanya ada dua kegiatan pokok dan penunjang dianggap penunjang jadi yang bobotnya rendah itu atau bobotnya kecil itu dianggap penunjang main main tasnya atau main projeknya adalah dikasih bobot yang agak tinggi oke lanjut bu nah tadi kan ada kegiatan pokok dan kegiatan penunjang atau persiapan kegiatan pokok sekarang kegiatan pokok itu dibuat dulu identifikasi pekerjaannya contohnya apa itu di sebelah bawahnya main projeknya apa bangun gedung yang bisa dengan serial apa yang bisa dikerjakan paralel maksudnya adalah persiapan oke ya lalu kerjaan fisiknya apa fondasi tutur bawah tutur atas finishing dan mekanik elektrik gitu ya ini bobotnya gimana dimitingkan finishing biasanya ditaruh bobot paling terakhir gitu-gitu ya mekanik elektrik yang pertama jelas fondasi kalau kita ilustrasikan bawah gedung seperti itulah kegiatan pokok ini jadi identifikasi pekerjaannya kebetulan ini saya tampilkan biar jelas gitu ya meskipun kita dari beberapa disiplin ini ya ada yang oleh NG ada yang apa yang kemarin itu perkenalan bisa diselesaikan cara bangun gedung aja biar lebih biar lebih paham lah ya abstraknya bangun gedung paralel dengan bangun gedung persiapan makanya persiapan ditaruh luar dari BBS meskipun ada beberapa proyek itu persiapan eksekusi finishing itu ditaruh semua di BBS gak apa-apa malah lebih enak monitornya lebih enak jadi kita tidak akan memulai membangan fundasi kalau persiapan belum komplit itulah oke lanjut sekarang pekerjaan persiapan atau preliminary apakah itu yaitu berbagai macam pekerjaan persiapan yang diperlukan dalam rangka proses pelaksanaan proyek konstruksi adia persiapan bisa paralel dengan main step atau judul project itu bisa paralel atau berbarengan lalu untuk proyek besar biayanya mencapai 15% dari direct cost nah ngomong cost itu ada direct cost ada indirect cost jadi di di saat sebelumnya tadi kan ada persiapan paralel dengan main project jadi persiapan itu bisa kita alokasikan sebesar 15% dari direct cost atau dari keseluruhan cost sampai ini ini kita bicara teknik teknik cost kalau non teknisnya jelas di luar ini lah di luar cost engineering contohnya apa kita menjamu stakeholder kita kita ajak ngopi kita ajak ini di luar ini di luar cost engineering oke 15% kalau HP SOI tadi angkanya adalah 5% di bawah dan di atas tender tadi kalau proyek multi-year tadi jadi setiap pergantian tahun kita kalikan inflasi inflasinya berapa kita lihat laporan kementerian keuangan memang rata-rata 5% paling tinggi 7% mudah-mudahan tahun depan lebih turun lagi kalau inflasi itu jelas jalan inflasi terus tahap menghitung preliminaris pertama adalah dirinci atau didaftar seluruh item pekerjaan yang diperlukan pada kegiatan persiapan sama ini bisa terdaftar juga di WBS tadi WBS semua step masuk waktu ada Bobot ada Manpower juga ada kuantitas ada juga kuantitas ini sebanding dengan Bobot tadi kuantitas itu sama dengan Bobot tadi terus unit price unit price jadi satu unit di tas A tidak sama dengan satu unit di tas B ya gitu lah kalau di WBS itu jelas banget kanya bahwa Pak yang sudah terjun di dunia project management jelas paham WBS itu apa cara membuat WBS dengan banyak cara di minggu kedua kemarin kita resolusikan mengenai tools project management dengan tools project management itu kita bisa bikin WBS bisa bikin S-curve bisa bikin gancat bisa bikin scheduling dan yang common praktisnya rata-rata perusahaan ini sekarang sudah memakai yang under oracle banyak ada haribat ada SAP ada kalau pertamina corporate memakai primavera seperti itu dirinci seluruh item pekerjaan yang kedua adalah dihitung kuantitas setiap item dihitung unit price juga sudah jika kuantiti dan unit item tersebut sulit diurahikan maka ditetapkan secara lamsam jadi ada mendes pertama main awes ada mendes ada monli ada yearly ini lamsam lamsam itu borongan ya pak jadi kalau kita mau ngitung aduh bangun bunda si ini perlu semen sekian bingung aku udah borongkan aja borongkan borongkan tidak ada yang borongkan kita harus punya estimasi juga memborongkan harga pasar oke lanjut masih di pekerjaan persiapan ini kalau kita ambil contoh tetap ya ini pak karena project management itu mulai awal berkembangnya memang dari kawan-kawan sibil sekian banyak project itu kadang-kadang ngitung budgetnya susah ngitung jadwal latihan kadulnya susah awalnya project management berkembang memang dari kawan-kawan disipil karena sering bangun jalan bangun hotel bangun apa ini contoh pekerjaan persiapannya sudah paham semua solid investigation tanahnya itu nanti kalau dibangun fondasi biasa ambil setongga atau pakai cakar ayam kalau kita membangun platform di tengah laut kita ada namanya bathymetric survey ada soil boring kalau di laut itu untuk mengetahui kualitas atau keberatan dari tanah yang di sapsi tanah yang di dasar laut terus temporary side office jelas kalau kita kerja di remote harus punya kantor di sana minimal kantor kalau perlu ada kudangnya kudang itu penting karena untuk beberapa material terutama yang consumable jangan sampai kita di tengah hutan tengah laut kehabisan makan atau kehabisan minum itu perlunya side storage oke road maintenance persiapan buka jalan kita mau ngebor tengah hutan cari minyak tengah hutan kita harus buka jalan itu juga termasuk pekerjaan persiapan ingat tadi slide sebelumnya bahwa pekerjaan persiapan itu alokasikan dari seluruh budget sekitar 15% kata kunyinya 15% 5% 7% itu aja mainnya 5% itu apa untuk HPSOE tender 7% itu apa untuk invasi 15% itu apa untuk persiapan oke seremoni seremoni ngundang pejabat pejabat atau ngundang pimpinan manajemen untuk letakan batu pertama itu kan lumayan itu costnya kita sih pekerjaan di lapangan bisa lah makan nasi bungkus manajemen kan gak bisa etisnya seperti apa kontrak dokumen persiapan juga itu sebenarnya awarding kontrak itu juga masuk persiapan jadi tidak hanya kontrak dokumen kontrak dokumen kita publish ada winnernya itu juga merupakan pekerjaan persiapan us build drawing jelas ya drawing terakhir yang harus kita ikuti nanti kalau tidak waduh cara kualitas jelek astek terus alat komunikasi dan komputer setelah pembersihan lapangan pengukuran sampel dan testing fire protection mobilisasi dan demolish izin-izinnya K3 biaya pengedahan lain-lain itu ada persiapan amdal itu persiapan juga ya kalau kita familiar dengan itu oke lanjut kembali kembali lagi analoginya adalah proyek sipil ada ada pekerjaan ada langsung ada paket tiang panjang ada paket tiang bor mana yang dipilih harganya beda terus ke pengadaannya kalau pakai tiang panjang pemancangan seperti apa kalau pakai langsung pengukuran seperti apa paket tiang bor itu pemotongan tiang seperti apa salah satu contoh langsung pekerjaan persiapan lanjut bu oke fondasi sudah struktur bawah nanti ada struktur atas struktur bawah tadi ya kan tadi ada apa tadi ya struktur bawah struktur atas sekarang struktur bawah apakah pakai lantai basement enggak apakah pakai itulah kolom balok plat terus kalian tanahnya dibuang kemana semua dibikin struktur ya nanti pas dari struktur itu kita tahu masing-masing aktivitas itu berapa harganya lanjut bu untuk struktur atas ya ini struktur atas pakai beton pakai bajak pakai balok plat kolom itulah jadi di beradaan ke bawah ada berapa dua ini y3 ya struktur bajak kok enggak diturunkan ya bajak seperti itu cuma satu kalau beton kan ada balok ada plat kolom ada penuland pemadaan lain-lain ada pemadatan ada curing time ada finishingnya enggak cepat aja ya ini biar payah pas nanti waktunya oke next book pekerjaan finishing pasang patah restaurant najian itu cuma bukan finishing kenapa kita harus bagi seperti itu agar nanti penyusunan cost engineering mudah semakin detail WPS-nya semakin semakin pede juga kita mau mengajukan dana keatasan itu tiba-tiba pak aku minta 5 juta US pak aku mau membangun hotel bukan ragu orang kalau ngomong seperti itu kalau disetai dengan data WPS ada materialnya apa ada tasnya apa ada manpowernya dari ini terus waktunya ini itu lebih tertarik lebih detail finishingnya itu analogi bangun rumah tadi ya batap restaurant tekel langit-langit pusat jendela pengecatan itu finishing oke lanjut bu ME ini ya pekerjaan mechanical electrical di-transprinkle AC lift generator kabel-kabel penerangan alarm system sound system kalau petir security system security itu kan ada CCTV gitu maksudnya ya bukan orang security nya itu pekerjaan ME nya biasanya ME ini memang ini stepnya ditaruh belakang tapi ini rumit biasanya ME itu kalau pengalaman kawan-kawan saya pernah megang bobot yang paling berat dari bekensi itu adalah ME nya kalau fondasi terus struktur atas struktur bawah tadi sudah punya SOP baku lah dia kalau ME ini kan lift katakanlah bangun lift gitu ya mereknya apa beda-beda itu teknologinya dipencet ke bawah larinya ke atas jangan-jangan gitu loh banyak lah oke lanjut lanjut terus pekerjaan penunjang ini ya ini pekerjaan penunjang apa site plan kalian basement angkutan tanah tanya mendukung kemana finishing kulit luar finishing interior atap gitu ya contohnya apa site plan site office gudang gitu kan pekerjaannya tadi kan saya bilang di samping kita harus membangun site office usahakan kita ada gudangnya plus workshop gitu ya ada shopnya plus vehicle supporting gitu atau pendukung kendaraannya kalau di tengah hutan ya jelas kendaraan ya kalau di tengah laut jelas pakai kapal atau pakai boat gitu nanti silahkan dibaca sendiri lah ini saya ambil contohnya antara pekerjaan sipil pak ya pekerjaan disipil oke lanjut bu kalau persiapan di projek lain ya contoh apa ya saya familiarnya hanya di olengkai soalnya tentolah mau ngebor gitu ya tadi tentukan dulu lokasinya apakah di darat onshore atau di laut offshore kalau di onshore jelas tadi persiapan kerjaannya ada pembukaan jalan pembebasan lahan mendatangkan rig itu persiapan semua ya baru kerjaan intinya adalah boring tadi terus ada amdal biasanya disitu terus ada community engagement gitu-gitu itu adalah merupakan pekerjaan persiapan kalau di laut ada juga community engagement melayan-nyelayan itu supaya tidak nanti pas pada waktu kita mendatangkan alat ke situ tiba-tiba ada apa namanya jaring penangkap ikan di situ yang sering saya temui awalnya tidak ada dari situ tiba-tiba dengar mau dibor dari situ ditebarlah jaringnya nanti jaring rusak dia menuntut menuntut kita jadi ada namanya steril kalau para pejabat bilang itu sterilisasi disitu oke ya sekarang ke siklus cost estimate sebelum kita memperkirakan harga apa harus kita lakukan itu survei lokasi proyek itu terus harus ada kontrak spesifik proyek seperti apa drawing seperti apa agendanya seperti apa semua itu digabungkan menjadi workbuilder structure tadi kita bahas dan didetailkan di minggu ketiga kemarin pokoknya webbase ini sangat informatif sekali kalau untuk proyek jadi kalau di step 3 di step 4 di base 4 itu kan monitoring kalau tidak mau ribet lihat BPS gitu saja memang kemarin sudah saya sharing juga cara pandang manajemen dan cara panjang grassroots atau cara pandang tukang itu kan beda tukang atau teknisi itu yang diperlukan adalah detail drawing kita drawing di kabel ukuran ini gitu-gitu kalau level-level manajemen lihatnya yaudah kasih saja BPS bahwa proyeknya ternyata tepat waktu bahwa proyeknya ternyata sudah menyelesaikan di tas nomor sekian atau proyek ini ternyata popotnya sudah mencapai sekian persen oke dari work breakdown structure tadi ikutannya apa jelas ikutannya tangga jadwal tadi kan jadi sisi kanan atau sumbu Y-nya itu adalah semua tas dimasukkan semua list dimasukkan sumbu X-nya itu adalah tadi ya waktu resos budget dan pembuatan gitu ya nah itu kan ada ya work breakdown jadi apa itu jadi jadwal jadi metode jadi harga satuan jadi kebijakan keuangan makanya WBS ini ngelingnya banyak sekali bisa dibakai kita sebagai orang teknik bisa dibakai kawan-kawan kita sebagai accounting atau keuangan bisa setelah itu WBS itu bisa menjadi BOQ ya Bill of Quantity bisa menjadi unit price ya BOQ dan unit price digabung jadi direct cost ya dari itu temu direct cost-nya berapa jadi direct cost itu katakanlah 100% gitu ya jadi jangan lupa tadi pekerjaan persiapan itu membutuhkan 15% plus kalau ini direct percent terus siapa markup markup dalam tanda kutip positif bukan markup proyek yang negatif jadi semua itu nanti menjadi biaya proyek oke lanjut terus biaya langsung ya biaya langsung atau direct cost yaitu seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan fisik proyek betul ya sepakat ya meliputi seluruh biaya dari kegiatan yang dilakukan di proyek jadi dari persiapan hingga penyelesaian maksudnya direct cost itu dan biaya mendatangkan seluruh sumber daya yaitu lah proyek fisik gitu yang apa main power itu namanya direct cost gitu ya direct cost dalam beberapa istilah keuangan istilah proyek itu disebut juga variable cost ya atau biaya karena sifat biaya ini jumlahnya tidak tetap berberbaik itu sorry maksudnya lawannya lawannya direct cost adalah variable cost disebut juga indirect cost gitu ya ya ini teori kelah nanti kalau memang praktisnya di lapangan mungkin perlunya kita praktis di lapangan ya praktis lapangan itu pokoknya ada aktivitas di luar BBS gitu ya itu namanya indirect cost gitu aja jangan gak bingung nanti contohnya apa contohnya apa ya biaya tambahan transportasi karena apa karena kita memerlukan main power untuk overtime itu jelas tambahan makanya ada tadi yang di set sebelumnya ada biaya markup tadi oke lanjut ya biaya langsung atau direct cost dibagi dibagi menjadi biaya bahan material tadi ya material terus main power atau tenaga kerja tools atau equipment kalau disaponkan ya juga kita hitung juga saponnya biaya beradaan biaya lain yang langsung berhubungan dengan kelasungan proyek itu dan biaya lain-lainnya apa persiapan 15% tadi overhead project jadi ada biaya itu overhead project dan tidak overhead kalau overhead project itu yang nanggung adalah kontraktornya atau nanggung adalah BMO oke saya cepatin aja ini next oh udah ya indirect cost atau biaya tidak langsung yaitu seluruh biaya yang terkait secara tidak langsung yang dibebankan pada proyek tadi sudah dibahas ya apa contohnya advertising ya iklan terus overheadnya kantor pusat atau main office itu juga merupakan indirect cost tapi biasanya indirect cost itu kita minta langsung maksudnya fixed ya atau fixed cost tetap jadi jadi kita biasanya minta ke kantor pusat itu kira-kira kamu memerlukan biaya di proyek ini berapa aku perlu dokumen kontrol di sini kita masukkan dan namanya fixed cost oke tadi slide tadi tadi kan ada kita sudah membahas mengenai apa asal-mawasal kenapa perlu cost engineering gitu-gitu ya terus cost engineering itu dibagi menjadi dua cost estimating dan cost control lalu cost estimating itu juga ada di bahasa planning design and construction maka cost estimating itu dibagi menjadi tiga tadi di awalnya ada apa pak preliminary ada semi detail ada definitive itu tadi ya kalau preliminary itu contohnya tadi kan analognya harga semen dibanding produktivitas kapasitas semen tadi perharinya gitu kalau kita memerlukan lebih ada fee tambahan lalu semi detailnya tadi ada di konsep ada di bahasa konseptual lalu memerlukan construction metode yang spesifik kalau definitive phase limit tadi versi owner dan versi kontraktor beda pak ya kalau owner itu bisa mencari harga terkecil kalau bit price atau versi kontraktor itu mencari harga setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan terus construction cost estimate itu tadi kan berdasarkan apa dimunculkan cost estimate fase construction ini adalah jadwalnya metodenya dan produktivitas yang kerja gitu ya terus semua susunan cost tadi itu diawali dengan work breakdown structure atau WBS WBS tadi kan semua pekerjaan lah pokoknya dimasukkan itu entah pekerjaan pokok maupun pekerjaan penunjang ya pokoknya tadi kan bisa diidentifikasi gitu kan lalu pekerjaan persiapannya bisa diidentifikasi semua dokumen disiapkan kalau kayak split drawing siapa ya kontrak dokumen izin-izin K3 dan lain-lain oke ya itu adalah terus pekerjaan finishingnya tadi tahu kan pekerjaan ME-nya jadi pekerjaan ME dan pekerjaan finishing sengaja kita bisa gitu ya oke nah biar langsung dibagi menjadi bahan material tadi kan ada bahan material tenaga kerja alat sapon dan lain-lain tadi oke lanjut lanjut bu oke sebentar saya tak minum dulu oke oke setelah tahu cost engineering ada berapa metode penonton yang tadi ada caranya dan ternyata sumbernya adalah dari work breakdown structure sekarang kita sekilas memenuhi cost engineering ya jadi tetap pentingnya engineering cost di suatu proyek gitu jadi engineer ini diwajibkan membeli kecakapan dalam estimasi biaya less disuruh memperkirakan biaya kan jelas harus mempunyai kecakapan gitu mempunyai kecakapan estimasi biaya kecakapan dengan waktu pelaksanaan terus tahu caranya mengatur manpower atau resource loading paham resikonya juga harus paham lalu kualitasnya juga harus dikontrol harus paham ya suatu proses proyek jadi mustahil mendapatkan memutu yang sesuai rencana tanpa menggunakan biaya yang efisien tadi kan ya biaya yang efisien Pak ya jadi biaya efisien itu belum tentu murah itu dibandingkan dengan HPSOE di awal efisien itu ya sesuai dengan HPSOE di awal tidak lebih tidak kurang optimum itu namanya mutunya bagus suatu proyek oke ya terus apalagi nih kalau post engineering sendiri secara definisi ya merupakan satu bidang engineering yang melibuti penerapan prinsip-prinsip ilmiah teknis pengalaman tadi yang sudah kita bahas sebelumnya jadi ilmiah kombinasi dengan teknik kombinasi dengan eksperien dan beberapa pertimbangan engineering untuk masalah-masalah memberikan suatu biaya agar optimal dan ekonomis teori aja nih lanjut Bu nah ini ya berarti cost engineering itu sebenarnya dibagi menjadi dua besar cost estimating atas biaya dan cost control pengendalian biaya ya berangka dari definisi tersebut dapat diartikan apa ya penggeran segena pengetahuan aplikasi estimasi forecast cost control dan decision making decision making ya jadi apa itu berangkatnya itu adalah aplikasi perkiraan forecast control terhadap biaya cost control lalu experience dan decision making ada 5 itu pengaruhnya supaya kita nanti bisa dalam menentukan atau mengestimasi suatu biaya lalu kalau sudah tahu harganya itu nanti dipertimbangkan atau digunakan untuk penawaran suatu biaya proyek ke open tender atau ke close tender juga gak apa-apa terus penggunaan cost engineering itu banyak digunakan baik pemerintah maupun swasta itu banyak menggunakan terus untuk estimasi harga sendiri diadakan penawaran agen jasa produk selanjutnya dari pihak swasta banyak kontaktor ataupun ini bedanya government sama swasta kalau government itu biasanya banyak menggunakan direct selection dan direct appointment kalau swasta biasanya kebanyakan menggunakan open tender itu saja makanya kalau di swasta lebih detail mengenai cost engineering nya cost engineering tadi ya sudah di bahas ya ada pekerjaan penunjang utama dan ada pekerjaan penunjang lanjut bu cost engineering mempunyai beberapa istilah terkait dengan laporan keuangan ini makutansi biar paham sedikit pendapatan itu apa biaya apa penerimaan apa pengeluaran apa pihutang itu apa hutang itu apa itu nah ada suatu saat project owner itu mempunyai pihutang ke kontraktor ada karena seperti itu paham ya mas tempat ya jadi ini untuk kontrak-kontrak yang termo payment nya berdasarkan presentase fisik ya jadi contoh lagi nih kontraktor sudah menyelesaikan secara fisik itu 60% atau 50% lah terus dari owner kan di perjanjian itu kan harus dibayar per progres gitu ada per progres fisik owner nya hanya mampu bayar 40% tagian nah berarti owner nya punya hutang 10% gitu ya jadi ada juga seperti itu ada hutang juga ada likuiditas terus ada rentabilitas ya itu istilah-istilah di cost engineering untuk laporan keuangan ya kalau simpelnya sih cost kontrol di lapangan biasanya kita pakai di proyek itu tidak detail menghitung seperti ini kecuali konting kalau cost kontrol di lapangan itu di proyek itu hanya menghitung bahwa sesuai S-curve S-curve nanti diturunkan jadi EVM kemarin kita bahasnya dari S-curve itu oh ternyata proyek ini di bulan kelima itu BN schedule terus biayanya bengkak jadi cost tukasnya seperti itu saja terus yang tetap yang membuat decision ini proyek ini akan direvisi proyeknya akan teruskan proyeknya akan setelah itu adalah proyek manajemen owner seperti itu ada beberapa persiapan sebelum melakukan cost estimate pertama mengkaji scope ini fase inisiasi dan fase planning sebenarnya mengkaji scope mengkaji WBS mengambil redpon memori yang disetujui jadi tidak harus mendatangkan engineer dari luar cukup fresh engineer saja tidak apa-apa dari dalam negeri terus mendapatkan penawaran pendor untuk equipment dan material istilahnya material yang keseluruhan jadi kembangan struktur aku tidak perlu menghitung channelnya sekian terus hubnya sekian tidak perlu ya ngomong saja materialmu berapa terus mendapatkan penawaran dari subkontraktor menentukan tools yang dibakai dalam estimasi dan sebagainya tools yang ngomong tools tadi kan sudah saya bilang sudah saya jaring juga banyak sekali tools yang ada di project management baik yang berbayar maupun yang free baik yang web-based baik yang ios-based ios-based maupun android-based silahkan dipilih sesuai dengan familiar masing-masing praktik saya selama ini adalah memang di kantor itu memakai primavera tetapi kan kita jarang di kantor harus di lokasi terus makanya di hp kita kita install yang android-based banyak sekali kan android-based ada mohdi.com ada klik ada 124 itu banyak sekali software-software atau tools project management selanjutnya next tadi kan ada menggaji scope ada menggaji WBS mengambil admin power tadi ya setiap awalnya setiap vendor penawaran subkontraktor dan tools jadi menggaji scope menggaji scope obat sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran secara general mengenai bentuk proyek dan pendapatan estimasi apa yang paling pas untuk proyek ini lalu scope akan memberikan gambaran seperti apa bentuk suatu proyek fit-nya seperti apa front-end engineering design fit-nya lalu detail engineering seperti apa prokurumenya seperti apa apakah prokurumenya tadi kan prokurumen itu kan sebanding dengan pengadaan barang barang dan jasa turunan dari kegiatan prokurumen itu adalah salah satunya setelah tender itu adalah storage setelah di storage disimpan di gudang maintenance jadi material kalau disimpan di gudang tidak dimaintain jelas cepat rusak kecuali kalau langsung digunakan itu dibutuhkan semua scope itu juga memberikan gambaran tentang proyek apakah hanya equipment saja piping saja atau sipil saja pemahaman scope diberikan gambaran yang jelas tentang metode apa yang kita pilih dalam estimasi mengkaji scope sudah mengkaji web page sudah mengkaji main power sudah mengkaji penawaran vendor oke mengkaji penawaran subkontraktor oke mengkaji toolsnya oke juga sudah jadilah itu nanti cost engineering semuanya oke lanjut bu ini WPS kita mulai coba sedikit mendatalkan apakah WPS itu jadi WPS itu adalah kepanjangan dari work breakdown structure merupakan aktivitas proyek yang jauh lebih detail dibanding scope skop itu hampir mirip dengan main subjeknya proyek ya kalau work breakdown structure itu detailnya dari scope itu saja dan dia mempunyai level tingkatan kurumitan sendiri contohnya WPS level 1 WPS level 1 itu di develop tujuannya untuk akurasi seluruh proyek minus 25% sampai dengan 75% per minus 20% sampai 70% tingkat ekstrimasi level ini dilakukan pada tahap inisiasi WPS level 1 ada di PES 1 tingkat akurasinya memang jauh dari yang diharapkan tapi cukup sebagai data input untuk perlukan perhitungan keekonomian suatu proyek WPS level 1 WPS level 2 lebih akurat tingkat akurasinya 10 sampai 25% estimasi di level ini dilakukan pada tahap planning kalau tadi WPS level 1 tahap inisiasi WPS level 2 itu PES planning yang diundakan nanti untuk alokasi anggaran atau budget teri WPS level 3 dan 4 akurasinya minus 25% sampai plus 10% tingkat estimasi di level ini dilakukan pada tahap eksekusi kok berubah Pak iya WPS bisa dirubah dengan melibatkan seluruh stakeholder biasanya ada meeting khusus ada rapat khusus ya rapat kerja atau rapat koordinasi untuk menentukan WPS levelnya di level apa bisa saja WPS level 2 sama level 3 bisa sama karena tidak ada yang mau di breakdown lagi WPS level 3 dan 4 ini dari situlah nanti muncul HPS OI tadi harga bergeran sendiri atau underestimate WPS level 4 lanjut ya rate manpower step proyek berdasarkan daerah berdasarkan disiplin ilmu berdasarkan pengalaman itu beda-beda rate manpowernya konsultasi dengan prokurumen tim untuk harga-harga masih-masih pendor ya jadi nanti muncul namanya MTO atau material takeover untuk kawan-kawan prokurumen dan ikut menulisnya di pengecukan untuk penawaran risiko komentrator kita juga tahu itu nanti bisa juga kita detikkan dari perhitungan cost-nya lanjut semua data nanti kita kumpulkan lalu kita bikin atau kita pilih tools yang terbaik itu ya itu ada faktor kontingensi total cost tadi yang kita bilang ada faktor apa elevasi ada faktor apa lagi tadi faktor open tender faktor apa faktor persiapan ada tiga item itu yang harus kita perhatikan juga lanjut bu biar cukup waktunya ini sudah 56 nah ini 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 aja hampir sama jadi ini saya cuplik dari PM box kalau tadi itu dari AICE tadi yang slide terakhir ke atas itu dari AICE praktiknya banyak ini ini dari PM box tapi yang banyak dipraktikkan dari AICE kalau di lapangan pokoknya cost engineering itu semi orang ekonomi orang engineering tapi yang ekonomi orang engineering tapi yang counting jadi harus paham kalau kita lihat di slide itu kan apa yang dijadikan bagian dasar WPS pada WPS semua cost engineering biasanya mulanya dari WPS oke lanjut bu ini cost estimasi definisinya apa tadi di AICE tadi sudah ini sampai sama lanjut bu itu kan ada discrete cost estim bid HP SOE itu ada kata-kata bottom up jadi harga pasar pasar paling bawah itu kita pakai acuan untuk jadikan HP SOE yang kita present ke management bottom up estimate ada rate initial production ada WPS juga itu yang dijadikan panduan lanjut bu siapa yang melakukan ini jelas cost engineering bisa engineer cost atau price analyze analis harga dan cost accountan itu ada tiga disiplin atau tiga posisi engineer yang bisa create suatu cost estimate itu lanjut bu dan keuntungannya cost engineer itu apa gitu ya mengidentifikasi mengukur dan men-tracking suatu cost gitu ya nanti dibaca sendiri lanjut bu nanti kita quiz sebentar ya tidak keuntungannya itu apa itu ya daya lanjut bu ada parameter nya ada analogi nya nanti di aktual post itu apa 3 point estimate itu apa ya lanjut nah udah itu yang bisa saya sampaikan tapi sebelumnya ada quiz ada file satunya bu ada file satunya kayaknya ada quiz itu ya bukan quiz ini coba kita ada pertanyaan jawabannya apa gitu ya ada file satunya coba file satunya kita singkat aja nanti kalau prodotel itu kan di sharing di 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 drive saya ngirim dua file tadi itu kalau bapak ngambil sertifikat TMP atau CAPM atau apa itu ada pertanyaan seperti itu biasanya Pak coba kita bahas nomor satu itu ya oke nomor 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 satu jika earn value nya $550 aktual cost nya $650 yang direncanakan adalah $600 cost buy-innya berapa gitu ya gampang aja kan Pak ya cost buy-innya itu adalah earn value cost minus minus AC minus 650 jadi jawabannya mudah kan Pak ya nanti dilanjutkan nanti saya sharing disitu nanti coba dibaca sendiri ya terus nomor dua tiga itu gampang semua ada rumusnya itu oke terus apa lanjut bu lanjut sampai elemen berapa itu saya mau tunjukkan yang lanjut terus 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 nah itu jadi pertanyaannya seperti ini semualah kalau tes kita ngambil certificate itu the cost performance baseline adalah baca tiga bahasa used to mengukur monitor dan overall cost performance of the project terdispay di mana itu gitu ya terdispay di mana Pak apa pakai S-curve apakah impact S-curve atau pay chart atau asset growth itu mana Pak di monitor S-curve ya Pak ya itu di S-curve gampang saja S-curve makanya tadi kan monitoringnya project itu hanya dua gitu apa WBS dan S-curve gitu itu aja kita tidak ada kan chat kalau diperlukan itu ya seperti itu ya oke Pak Pak Ibu-Ibu itu yang bisa saya sampaikan nanti kuis detailnya itu bisa dibaca-baca lagi ada di sharing nanti oleh Selendra ya waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu moderator silahkan baik terima kasih kepada Bapak Iwan atas pemaparan materi pada hari ini ambil tepat pada waktunya ya Pak mungkin izin mengingatkan kembali untuk pengisian daftar hadir dan Google review dan kepada para peserta webinar sekalian boleh untuk membuka kameranya karena kita akan masuk pada sesi foto 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 ya iya satu dua oke lagi ya Pak satu dua baik terima kasih kepada para peserta webinar dan kepada Bapak Irwan Hidayat sekian webinar untuk hari ini kita akan kembali pada webinar selanjutnya di week 5 mengenai kontrak manajemen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh oke waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Irwan dan Bapak Ibu semuanya terima kasih monikin keluar selamat menikmati